Di Kuwait, sebuah negara kecil di Timur Tengah yang kaya akan sumber minyaknya dan merupakan negara yang makmur yang menempati urutan kelima sebagai negara terkaya di dunia. Negara ini adalah salah satu negara yang paling minim tingkat kriminalitas. Sehingga mungkin tidak akan ada yang pernah menyangka akan ada tragedi mengerikan di negara yang damai ini sampai di tanggal 15 Agustus 2009. Sebuah kejahatan sipil merenggut sekitar 57 nyawa yang terdiri dari perempuan dan anak-anak yang sedang berkumpul dalam pesta pernikahan penuh sukacita. Setelah ditelusuri serta mendapat kesaksian, polisi menetapkan Nasra Yusuf Muhammad L. Enezi, perempuan berusia 23 tahun, ibu dari dua orang anak dan istri pertama dari Zayed Zafira, pengantin pria malam itu, sebagai tersangka dalam tragedi ini. Sebelum bicara tentang Nasra dan tragedi yang diciptakannya, rasanya kita perlu mengetahui tentang Kuwait lebih jauh untuk sedikit memahami perkara yang terjadi. Kuwait adalah negara mayoritas muslim dengan dua aliran, yaitu Sunni dan Syiah. Sebagai negara muslim, masyarakatnya tentu mengenal poligami dan bahkan menjadi budaya yang lazim terjadi. Inilah yang menjadi pemicu masalah rumah tangga Nasra, selain tentunya karena kondisi masyarakat dalam memperlakukan dan memandang perempuan. Nasra awalnya juga adalah korban dari kondisi masyarakat yang kurang adil dalam memperlakukan perempuan. Dia menikah dengan suaminya yaitu Zayed Zafiri yang berbeda 13 tahun, saat Nasra masih remaja. Awalnya pernikahan mereka baik-baik saja dan bahagia, meski dirumorkan bahwa Nasra menunjukkan tanda-tanda kondisi mental yang kurang sehat sebelum dan sepanjang pernikahannya. Tapi saat itu, kondisi mental seseorang belumlah menjadi perhatian khusus seperti sekarang dan bahkan dianggap sebagai aib. Jadi Nasra memang tidak pernah pergi menemui tenaga profesional terkait kondisi mentalnya. Sepengakuan orang-orang terdekat Nasra, perempuan ini sangat impulsif, emosinya mudah meledak, dan kadang melakukan tindakan yang tidak lazim. Hanya saja, sangat disayangkan, meski orang terdekatnya mungkin mengetahui ada yang tidak beres dengan Nasra, tidak begitu ada yang peduli untuk mengajaknya mencari bantuan profesional. Nasra terus menjalani kehidupan dan pernikahannya dengan kondisi yang demikian. Tapi, dia selalu terlihat bahagia dan berkecukupan. Tidak heran karena Nasra sendiri bekerja dan memiliki gaji yang cukup besar. Nasra kemudian dikaruniai dua orang anak, yaitu Syaka yang berusia lima tahun dan Muhammad yang berusia tiga tahun saat tragedi itu terjadi. Namun perlu diketahui bahwa kedua anak Nasra dan Zayed terlahir dengan kondisi tidak normal dan tumbuh menjadi anak dengan disabilitas. Zayed tidak menyukai hal ini dan menyalahkan Nasra. Lalu, dia mulai meniatkan diri melakukan poligami dengan tujuan mendapatkan keturunan yang dianggapnya normal. Nasra sebenarnya tidak menyetujui ide poligami Zayed. Dia marah dan berusaha melarangnya. Tapi yang terjadi justru pernikahan mereka berada di ambang perceraian. Zayed tetap menikah lagi akhirnya dengan perempuan yang berusia lebih muda dari Nasra dan pesa pernikahannya dijadwalkan pada tanggal 15 Agustus di tahun 2009. Disinilah, aksi balas dendam yang dipicu kemarahan dan kecemburuan Nasra dimulai. Pesa pernikahan Zayed dan istri keduanya dilangsungkan di wilayah Jahra dengan konsep yang cukup indah dan mewah. Dikuait setiap pesa pernikahan selalu terbagi menjadi dua area, yaitu area untuk laki-laki dan area untuk perempuan serta anak-anak. Saat pernikahan Zayed, area perempuan dan anak-anak yang dipenuhi lebih dari 100 tamu ditempatkan di dalam tenda pernikahan tertutup yang sebenarnya dibuat demikian supaya para perempuan bebas membuka jilbab dan bersenang-senang tanpa khawatir terlihat dengan yang bukan mahrum. Sayangnya, tenda itu hanya memiliki satu akses untuk keluar masuk yang ukurannya pun tidak bisa dibilang besar. Tidak ada akses pintu darurat atau penyelamatan lain di tenda itu untuk mengantisipasi hal buruk terjadi. Mungkin karena orang-orang berpikir, hal buruk apa yang bisa terjadi di area penuh sukacita semacam pernikahan? Sayangnya itulah yang kemudian menjadi salah satu faktor mengapa tragedi yang terjadi kemudian menelam banyak korban jiwa. Hari di mana pesta pernikahan berlangsung adalah hari yang cerah dan suhu di luar tenda memang sudah sangat panas dengan matahari yang diperkirakan mencapai suhu 50 derajat Celcius. Kondisi ini mendukung aksi Nazra yang sudah direncanakan. Dia kemudian menyiramkan bensin ke kain tenda dan meninggalkannya. Sinar matahari yang menyengat panas dengan cepat memberi reaksi dan menciptakan api. Kobaran api lebih cepat membesar di luar dugaan. Awalnya tidak ada yang menyadari kebakaran ini. Sampai bau terbakar mulai tercium dan asap memenuhi tenda. Orang-orang di dalam tenda menjadi sangat panik. Mereka berusaha keluar dari tenda untuk menyelamatkan diri. Tapi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, akses keluar masuk tenda. Hanya ada satu dan itu pun tidak besar. Semua orang berbut keluar. Tapi api lebih cepat menjalar sehingga dalam waktu 3 menit, api yang diperkirakan mencapai panas 500 derajat Celcius itu menghanguskan semua yang masih tersisa di dalam. Termasuk orang-orang yang belum sempat keluar. Hari yang seharusnya menjadi hari membahagiakan bagi pengantin dan para kerabat justru menjadi hari yang paling tragis untuk diingat. Petugas memadam baru tiba ketika semuanya sudah hangus terbakar. Setelah api berhasil dipadamkan, tenda sudah rata dengan tanah. Meninggalkan sisa-sisa peralatan pesta yang hangus terbakar dan baju-baju dari para korban yang tidak berhasil menyelamatkan diri. Awalnya terdata, ada 42 nyawa yang terdiri dari perempuan dan anak-anak yang tewas karena tidak sempat keluar dari tenda. Mereka sudah terpanggang habis dan sulit dikenali. Kepolisian bahkan harus menugaskan tim spesialis forensik untuk mengidentifikasi para mayat lewat catatan gigi dan medis untuk berhasil mengidentifikasi identitas korban. Selain itu, masih ada 90 korban lainnya yang terluka. Entah karena kepanikan atau karena terbakar. Beberapa korban yang terluka sangat parah juga kemudian tidak mampu bertahan atas luka-lukanya dan pada akhirnya kehilangan nyawanya. Korban meninggal yang awalnya 41 orang, kini bertambah hingga totalnya menjadi 57 orang. dan korban luka menjadi 74. Namun, di antara para korban itu, tidak ada pengantin. Istri baru Zaid selamat dari kebakaran tanpa ada cedera meski tujuh anggota keluarganya, termasuk ibu dan kakaknya, tewas terbakar dalam tragedi tersebut. Pada awalnya, polisi curiga bahwa penyebab kebakaran adalah konsleting listrik atau karena batu bara yang digunakan untuk membakar dupa di acara. Namun setelah penyelidikan lebih lanjut dan menemukan bukti-bukti, menjadi jelas bagi mereka bahwa kebakaran itu adalah kejahatan terencana, bukan kecelakaan semata. Awalnya belum diketahui pelakunya. Penyelidikan pun sempat mengalami kebingungan. Karena faktanya, Zaid dan istri barunya adalah orang yang sangat disukai masyarakat dan sejauh yang diketahui, mereka tidak memiliki musuh. Nazra pun awalnya tidak dicurigai. Tapi mengingat kedekatannya dengan Zaid dan hubungan rumah tangga mereka yang belakangan bermasalah, polisi otomatis menemuinya untuk diwawancarai. Tidak sulit untuk menemui Nazra karena dia selalu berada di rumah untuk menjaga anak-anaknya. Kesokan harinya setelah tragedi, ketika pertama kali diwawancarai, mungkin karena panik dan takut, Nazra dengan cepat mengakui perbuatannya kepada petugas. Dia menjelaskan bagaimana dia menyirami tenda dengan bensin dan berniat membakarnya karena tidak terima dipoligami oleh suaminya. Motif balas dendam adalah motif yang mendorong Nazra menciptakan tragedi ini. Dalam pengakuan pertama ini, Nazra bicara tanpa didampingi pengacara dan dalam kondisi panik, jadi sepertinya dia mengatakan seluruh kebenaran soal tragedi. Nazra juga mengaku bahwa penganean fisik dan mental yang dilakukan suami serta kerabatnya mendorong Nazra untuk merencanakan pembakaran tenda. Selain pengakuan Nazra, ada saksi di lokasi kejadian. Yang tidak lain adalah pembantu Nazra. Mengaku melihat Nazra menuangkan bensin di sekitar tenda. Kepolisian akhirnya menyimpulkan berdasarkan bukti fisik dan kesaksian yang ada. Kebakaran itu dilabeli sebagai kejahatan terencana dengan motif utama yaitu balas dendam. Publik memberi reaksi atas tragedi ini dengan kesedihan sekaligus kemarahan. Masyarakat menuntut hukuman seberat-beratnya kepada pelaku. Saat itu, Nazra yang sudah didampingi pengacara sudah menghadapi persidangan. Pengacaranya berpendapat bahwa opini publik sangat berperan dalam hasil persidangan dan putusan yang akan diberikan kepada Nazra. Sehingga pengacaranya meminta Nazra segera menghapus pengakuannya dan mengklaim bahwa dia hanya menuangkan air terkutuk atau air yang diberi mantra ilmu hitam ke sekitar tenda, bukanlah bensin. Namun dari bukti-bukti yang ada dan keterangan saksi-saksi lainnya bertentangan dengan pengakuan barunya ini. Beberapa sumber kemudian melaporkan bahwa pembunuhan bukanlah niat utama Nazra karena dia awalnya hanya ingin merusak peraian tersebut tanpa menimbulkan korban jiwa. Tapi bahan tenda yang mudah terbakar dan kurangnya pintu keluar serta tidak adanya pintu darurat menyebabkan tragedi ini. Terjadi pertentangan dalam momen ini hingga akhirnya penyelidikan menyimpulkan bahwa Nazra sengaja menyalakan api. Dengan kenyataan ini, Nazra tampaknya terancam dengan dakwaan pembunuhan terencana pidana mati nomor 546 tahun 2009 dan mendapat fonis hukuman mati. Fonis yang memang ditetapkan dikuat atas kasus pembunuhan. Nazra diadili di pengadilan tingkat pertama yang persidangannya dimulai pada tanggal 27 Oktober 2009 di mana dia menyangkal tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa pengakuannya dibuat di bawah ancaman dan paksaan. Dia juga mengaku kehilangan bayinya setelah diberi pil aborti oleh petugas lapas yang berhubungan dengan suaminya. Nazra memang sempat mengaku sedang mengandung anak ketiga selama ditahan karena menurut hukum Kuwait, hukuman mati bagi perempuan hamil akan diringankan menjadi hukuman seumur hidup. Pada tanggal 24 November 2009, Hakim Adel Alseger memerintahkan Nazra untuk menjalani tes kejiwaan setelah pengacaranya menyatakan bahwa dia mendarita gangguan mental yang tidak dijelaskan secara spesifik ketika dia masih kecil. Nazra pun menyetujui untuk memanggil suaminya dan pembantunya. Perempuan asal Asia yang mengatakan bahwa melihatnya menyalakan api untuk memberikan kesaksian pada sidang berikutnya di tanggal 8 Desember 2009. Nazra mengatakan pada pengadilan bahwa dia telah menuangkan air terkutuk ke dalam tenda sebagai ritual ilmu hitam. Namun tetap saja, Hakim Adel Alseger menjatuhi hukuman mati untuk Nazra pada hari Selasa di tanggal 30 Maret di tahun 2010. Hukumannya dikuatkan pada tanggal 12 Juni 2011 oleh pengadilan Banding dan pengadilan Kasasi atau jika di Indonesia setara dengan Mahkamah Agung. Hanya saja kemudian terjadi kontroversi atas fonis mati ini. Jadi, walaupun hukuman mati merupakan hal yang umum dikuat untuk kasus pembunuhan, namun hukuman itu jarang sekali dijatuhkan kepada perempuan. Sempat ada pertimbangan untuk meringankan hukuman menjadi hukuman penjara seumur hidup. Tapi Hakim juga mempertimbangkan hak keluarga korban atas retribusi. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Kuwait bahwa pengadilan tertinggi telah menguatkan hukuman mati bagi warga negara perempuan. Setelah itu, putusan hukuman matinya masih harus dikukuhkan atau diringankan oleh Amir, Syekh Syabah Al-Ahmad Al-Syabah. Pengacara Nazra sempat berharap jika usia muda dan kondisi mental Nazra akan membuatnya memenuhi syarat untuk mendapatkan pengampunan. Namun, pengadilan tetap menjunjung hukuman mati demi menghormati para korban, keluarga korban, dan para korban selamat yang hidup dengan luka fisik serta mental akibat tindakan Nazra. Hukuman mati yang dijatuhkan padanya memang sangat kontroversial. Tetapi bukan hal yang mengejutkan. Jika mengingat jumlah korban yang tewas. Sekarang nasib Nazra telah tertulis jelas. Setelah mendekam di penjara selama beberapa tahun, Nazra akhirnya menghadapi esekusi matinya dengan cara digantung. Dilaporkan bahwa Nazra dan dua wanita lainnya sempat dipindahkan ke sel isolasi di penjara pusat pada tanggal 23 Januari 2017. Dua hari sebelum eksekusi. Lalu di tanggal 25 Januari 2017, hari pelaksana eksekusi, keamanan di dalam dan sekitar penjara menjadi sangat ketat. Bahkan penembak jitu ditempatkan di atap bangunan di dekatnya. Empat dokter dan enam teknisi tiba di penjara pada pukul 5 pagi. Nazra yang kini berusia 30 tahun dibawa dengan SUV polisi ke tempat eksekusi di tempat parkir staff. Disinilah surat perintah kematian biasanya dibacakan dan kemudian Nazra dikiring ke tiang gantungan oleh petugas laki-laki dan ditempatkan di tiang gantung. Setelah isyarat diberikan oleh petugas yang menjatuhkan bendera hitam, tuas tiang ditarik dan Nazra pun jatuh melalui pintu jebakan yang terbuka di bagian bawah. Perempuan lainnya yang dieksekusi di hari yang sama dengan Nazra adalah Mandonpawa, seorang wanita Filipina berusia 42 tahun yang dihukum pada tahun 2008 karena membunuh putri majikannya. Serta Omkel Oku Mekunen yang merupakan seorang warga Ethiopia karena membunuh putri majikannya yang berasal dari Lebanon di Hawali pada tahun 2008. Empat pria juga dieksekusi di hari yang sama. Salah satu diantaranya adalah anggota keluarga kerajaan yaitu Syekh Faisal Abdullah. Anggota keluarga kerajaan yang dihukum karena menembak dan membunuh keponakannya yang cacat di tahun 2010 karena perselisihan. Lalu pada jam 10 lewat 30 menit waktu setempat, belum tengah hari ketika semua proses eksekusi selesai, seluruh zenazah kemudian dikeluarkan. Pada kesempatan ini, media Kuwait tidak diperbolehkan menyaksikan, apalagi meliput eksekusi yang menyebabkan hanya mendapat sedikit komentar negatif di surat kabar. Hukuman mati terhadap Nazra sendiri sebenarnya mendapat kritik dari Organisasi Hak Asasi Manusia. Tapi kemudian memang tidak bisa terelakkan Buah Nazra bersalah atas tragedi ini dan sudah berusaha diringankan hukumannya. Tapi mengingat hak-hak korban dan keluarga yang jumlahnya lebih banyak, putusan hakim pun tampak jelas untuk memberinya hukuman mati sebagai bentuk pertanggung jawaban atas tindakannya. Memang tampaknya tidak ada keraguan Buah Nazra adalah pelaku kejahatan tersebut. Tapi yang masih belum jelas, apakah Nazra memang sengaja melakukan hal mengerikan itu? Atau sebenarnya dia hanya ingin mengganggu upacara pernikahan suaminya sebagai bentuk protes karena tidak mau dipoligami? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!